Whatsapp guys, jumpa lagi dengan Anes Ansori di channel Anes Ansori Hanya 2% saja pelanggan yang akan datang langsung membeli setelah berkomunikasi pertama kali Sisanya, sebanyak 98% pembeli akan membeli setelah terbangun hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka bagaimana lebih tepatnya teknik yang bisa diterapkan dalam kegiatan follow up sehari-hari Berikut adalah 10 teknik penjualan yang dengan sangat mudah Anda kuasai Nah, berikut adalah beberapa teknik penjualan yang bisa meningkatkan penjualan Anda Yang pertama adalah percaya diri dan apa yang dilakukan hari ini adalah membantu pelanggan Nah, sales yang lebih percaya diri ini lebih mudah untuk meraih kesuksesan Yang kedua adalah menarik pelanggan dengan memberikan solusi Menarik pelanggan dengan memberikan solusi atau kenyamanan di situ Maka akan membantu pelanggan mencapai tujuannya Yang ketiga adalah menunjukkan potensi ROI Sini gambarkan dengan jelas dan persuasif mengenai data yang tentu akan sangat membantu untuk pelanggan Yang keempat adalah buat koneksi secara personal Sifat seseorang adalah menyukai hubungan antara pembeli dan penjual Nah, hubungan personal ini harus terus dibangun Dan ini sangat penting demi keberlangsungan bisnis Anda Yang kelima adalah kolaborasi dengan calon pelanggan Di sini tentunya pelanggan ingin menjadi bagian dari suatu solusi Yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak Dari Anda sebagai penjual dan mereka sebagai pembeli Yang keenam adalah mendengarkan calon pelanggan Semua penjual tentunya harus mendengarkan pembelinya Dengan bertanya dan mendengarkan secara aktif Ini bisa menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami pelanggan Jadi, dengarkanlah calon pelanggan Teknik selanjutnya adalah edukasi pelanggan dengan ide dan perspektif baru Pembeli lebih menyukai penjual yang membawa suatu nilai lebih Sehingga jika mampu memberikan ide dan visi yang baru pada pelanggan Maka hal itu dapat merubah pandangan pelanggan menjadi yang Anda mau Dan hal ini tentunya sangat menguntungkan Jadi, pelanggan bisa langsung berperisi Teknik selanjutnya adalah mengerti apa yang calon pelanggan butuhkan Jadi, dalam menjadi sales Yang baik tentunya adalah mengerti apa yang pelanggan butuhkan Serta membantunya untuk mencapai hal tersebut Jadi, kita harus mengerti apa yang calon pelanggan butuhkan Sehingga yang tadinya calon pelanggan menjadi pelanggan Yang kesembilan adalah membantu calon pelanggan menghadapi rintangan atau kesulitan Jadi, disini sangatlah penting untuk ditunjukkan kepada pelanggan kita Bahwa Anda mampu membantu dia menghadapi kesulitan yang dimiliki Biasanya, oh saya punya masalah dengan hama di rumah saya Kita punya masalah yang amuk banyak Jadi, kita sebagai sales yang baik adalah bisa membantu pelanggan yang menghadapi persoalan Dengan kita memberikan saran produk apa yang bisa mengatasi hama nyamuk dan sebagainya Yang sepuluh adalah gunakan multimedia lain selain telepon Data menyebutkan bahwa rata-rata membutuhkan 7 kali komunikasi untuk memubah pelanggan yang dingin menjadi hangat Sehingga semakin banyak media yang digunakan untuk meng-call up customer Semakin besar peluang yang dapat untuk mendapatkan pelanggan tersebut Nah, mungkin kini Anda pun berpikir sudah sangat mudah kita berkomunikasi dengan pelanggan Yang bahkan jaraknya sangat jauh dari kita Salah satunya yaitu melalui email Dan bahkan sekarang bisa melalui whatsapp Dan itu murah dibandingkan dengan telepon Nah, itulah guys 10 teknik penjualan yang bisa meningkatkan penjualan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalam Terima kasih telah menonton!